Hai semua Assalamualaikum kali ini aku akan membagikan tips merebus kerang darah agar tidak bau amis ini enak sekali dipadukan dengan cecolan saus sambal ditonton sampai selesai ya videonya dan ini bahan-bahan yang kita butuhkan kerang darah yang sudah aku cuci bersih dan aku rendam dengan air garam selama setengah jam dan ini saus sambal untuk cecolannya pertama kita rebus dahulu kerang darahnya ini perebusan yang pertama ya kita akan merebus kerang darah 2 kali perebusan aku masukkan air sebanyak 700 ml dan direbus selama 15 menit agar kotorannya menghilang dan biarkan sampai mendidih dan ini hampir mendidih dan kotorannya sudah mulai keluar buangnya dulu ya kotor-kotorannya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kedua kali aku membuangi kotor-kotorannya selamat menikmati setelah 15 menit aku matikan api kompornya dan akan aku buang air rebusan pertama siapkan 700 ml air untuk rebusan yang kedua masukkan jahe yang sudah dikeprek dan jahe yang sudah aku iris-iris lalu masukkan serai daun salam dan ini bawang putih yang sudah aku cincang selamat menikmati jika air sudah mendidih lalu masukkan kerang yang sudah direbus tadi kita akan rebus selama 20 menit jika sudah 20 menit angkat kerangnya dan disajikan ini dia hasil kerang darah yang sudah kita rebus tadi semoga video ini bisa bermanfaat terima kasih terima kasih selamat menikmati